Dua belasan tahun juga dari diaman komisi harian juga waktu itu Tapi koca sendiri memang naik 25 tahun Jadi kalau mengingat Januari 1996 itu dari cinta Itu kemarinnya berarti Tapi iya, aku cinta ya teman Hahaha Emang Januari? Januari 1996 Oke, seberapa aja yang waktu ini? Oke 1996 waktu itu Tapi kalau flashback 25 tahun kerja Sampai pengen koca coba ceritain ke temen-temen ini Dia juga mau cerita rosa sekali ini Ini jujur ya 25 tahun ini tuh gak berasa buat aku Maksudnya aku gak pernah berpikir bahwa Wah aku udah sejak keras gitu Untuk mewujudkan hari ini gitu Gak ada satu sekali aku termasuk orang yang enjoy aja Menjalani apa pun kerjaan Enjoy, enjoy aja Terus udah gitu kayak rekaman enjoy aja Nyari lagu, nyari inspirasi Bikin video clip, bikin airnya Sampailah ke bikin konser dan lain sebagainya Semuanya tuh gue rancu kayak Dimikmati kayak main aja Mungkin itu yang bikin Gak terasa ya udah 25 tahun ya gitu Yuk bikin sesuatu yuk Udah gitu aja sih kayaknya Buat aku Tapi yang paling pasti ini adalah bukti Bahwa pecinta musik Indonesia Khususnya pecinta rosa Kesibutan untuk fans aku Juga Amat sangat loyal Bukan cuma loyal Tapi ternyata bergenerasi Aku kadang-kadang selalu lagi fansi Ajar fansi gitu kayak Kok lu ternyata tau sih lagu aku yang ini Kan belum akhir Terus kayak Nah aku selanjutnya Waktu pas aku sejen Kayak mamaku tuh sering banget dengerin di mobil gitu Terus lama-lama Mereka kayak Tumbuh dengan lagu-lagu aku Dan pas Udah gede Ternyata memang jadi fans aku gitu Iya Tapi mungkin yang paling penting yang Banyak dari musisi baru sekarang pengen Pelajarin dan juga teman-teman media Bejelah besar juga pengen tau Gimana sih Ocha bisa Stereoan Gitu 25 tahun tuh gak teman Ocha Dari jaman aset Berarti Ocha pernah nikmati juga Keranya waktu itu penyanyi Eh Wah semuanya naik kayaknya Benua 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 Kemudian pernah juga ngalamin Laku kalo gak ada GFB Ute Gapak malang laku Nikmatiin laku Kayak gitu juga Gimana tuh Ocha Berbagai macam Perputaran dan juga dinamika dari industri Stereoan Kemudian juga sekarang bisa dibilang Gak cuman Diva Korja Diva Korja Diva Korja Diva Korja Diva Lintas Rusia Gitu aku jadi nyetam Ya kan Diva Lintas Rusia Sekarang Diva NYP Semuanya Ya pokoknya yang Ocha bikin Selalu viral gitu Di Tiktok gitu ya Gitu lah Gimana Gimana bisa Stereoan dan bisa Tetap survive Kenapa Tenaga nya ada Fashion nya ada Semuanya dulu Tengah Sumpah Gue gak tau jawabannya Cuman Gimana ya Stereoan Mungkin karena aku Ya itu tadi Aku Penikmat gitu Aku seneng aja Kalo setiap hari yang aku dijalankan Aku seneng aja Dengan kehiktikan aku aku seneng Dengan keribuhan aku aku seneng Gitu Apalagi hal-hal yang memang menyenangkan Dan kayaknya Karena aku banyak temen Jadinya hidup aku Terasa lebih mudah Kayaknya gitu mungkin Jadi Kenapa Stereoan mungkin Karena temen-temen aku juga Gata-bata usianya gitu Aku bisa berteman dengan Sampai mungkin Jadi zaman dulu aja Tuh ingat banget Tasya Kamila waktu itu Pasti umur lima tahun ya Gitu Jadi Tidak sahabat sama aku gitu Sampai akhirnya Tasya Kamila sekarang Punya anak yang bener lagi Jumurnya lima tahun Gitu kan ya Tapi Persahabatan yang kayak gitu Kayaknya Aku banyak temen-temen yang Dari beragam 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 usia Beragam Apa namanya Status Buga Misalnya ada yang Mungkin ada yang musisi Atau juga mungkin Temen-temen kuliah Aku ada lagi temenan Sama temen-temen SD aku Gitu Jadi Kayaknya itu yang bikin Aku masih bisa Ada Gitu Dan Orang masih Apa namanya Banyak kesempatan buat aku Betul Dan ditambah lagi Sekarang jadi Viva Korea ya Ini dia Ketika ada pencinta rasa Bisa 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 Berbisa Bisa ada yang mengatakan dengan shiny year cuma karena sebenernya dan pokoknya juga satu yang spesial juga karena panggung besar oke, ada yang satu hal ini fakat oke, kenapa shiny year sewaktu itu aku pilihnya, karena pertama, pasti semua orang itu pengen berkilau pengen kebetulan juga aku sama skaret kan dan skaret kan kincelan gue ya makasih kalau ada dibayar terus aku dilarap juga kelebihan tapi yang jelas buat aku, semua orang pasti ingin berkilau baik dalam karirnya, dalam hidupnya kebahagiaannya, dan itu yang aku rasain selama 25 tahun ini, aku mewarnai hari-hariku itu menganggapnya itu berkilau berkilau itu gak hanya yang sekedar cuma satu warna, tapi kayak penuh dengan spektrum aja gitu, jadi warnanya jika banyak, tapi gak pernah ada kata-kata aduh terlalu 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 ini, tapi berkilau itu selalu indah kayak wabak aku, jadi aku mau pilih 25 shiny years apa yang bakal spesial di tanggal banyak banget oh my god kita coba ingin tau update seperti apa perjualan update seperti apa, dan ini udah kekeliatan banget yang saya tanya apa yang bisa kita lihat di tanggal 27 Mei ini 27 Mei ini kalau aku bikin konser, aku gak pernah gak pernah, ini dia gak detail kan nah 27 Mei ini karena ini juga 25 tahun sama salah spesial buat aku jadi aku memilih 4 music director satu, Dadi Lhasa Hidun yang sudah bersama saya selama 18 tahun menjadi music director aku di setiap show ataupun konser-ponser aku yang kedua adalah Rishanda juga dia yang akan bermain di band aku yang ketiga, aku akan mengajak sahabat aku musisi yang luar biasa sebelumnya kita tuh kayaknya ada nyanyi acara kayak tahun baru atau apa tahun baru sama preskonser saya kemasih waktu itu buat masih ya? dia nyigitin aku kayak eh Cak, Cak tahun depan tuh aku kan 20 Masih dong tapi bukan yang sama kemasih oke Cak, tahun depan tuh lo teganku udah 20 tahun loh gitu, ah yang bener tuh iya beneran oh gitu ya? aku waktu itu cuma kayak gitu doang kayak, ah lalu bikin, aku bikin tuan saya udah tau gitu loh itu isem, seisem banget itu loh terus aku pikir kayak tegar terus diapain ya? yaudah ini aku bikin aja kalau tegar 20 tahun kan kurang komersil ya jadi aku bikin tegar 2.0 akhirnya 2.0 itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada yang original lah gitu karena bukan lebih baik tapi kayak dimodifikasi lah gitu kan akhirnya bikin lah dengan musik yang baru tegar 2.0 abis itu keinginan aku tuh emang aku cukup ratus ya, jadi gak cukup dikasih sedikit terus aku pengennya lebih lagi lebih lagi, jadi aku bikin tegar 2.0, abis itu bikin konsernya bikin konsernya aku gak mau gimana manajer aku kita bikin aja game suka-suka aja konsernya kayak gimana bu? kayak gini, gini, gini kayak jadi bu gak jelek aku yang bagus ngomonglah sama waktu itu kita libatin sama satu fast sama gitu, satu fast production dan tiket.com itu waktu pertama kalinya aku juga sama tiket.com jadi keluar jadi aku sama tiket.com saat itu bilang kayak oke kita bikin aja 4 kota ngapain bikin sama kota? gila akhirnya kita 2019 bikin tegar 2.0 monster untuk 4 kota besar di Indonesia yang harusnya lanjut lagi tapi kita akan kemarin disuruh istilah secara dan hari ini alhamdulillah udah boleh bisa beraktifitas lagi yang baik ya itu jadi tuasnya yang luar biasa Yes! alhamdulillah kita mau tahu dimana-mana nama-nama nama-nama 25 shining Yes! kenapa shining dan tadi sudah 5 tahun apa yang akan di oja coba kasih untuk kerinduan pencinta rosa 10 kali lagi oja ngitung hari sih? jangan ngitung dong jangan ngitung 10 kali lagi oh my god